Intro Baik, selamat siang Sobat Hino dan pelanggan Setia Hino semua, apa kabar? Kembali lagi dalam acara talk show Hino Telematic Safety Driving Competition 2022 Dan sebelum kita mulai, saya menjelaskan dulu nih untuk Sobat Hino dan pelanggan Setia Hino, apa sih HTSDC itu? HTSDC itu tujuannya adalah untuk meningkatkan safety driving dalam operasi pelanggan melalui Hino Connect Dan periode kompetisi ini sudah berjalan dari bulan Februari sampai dengan Maret 2022 Dan untuk infonya lagi, ada batch kedua nih untuk Sobat Hino dan pelanggan Setia Hino di bulan Agustus sampai September 2022 Jadi jangan lupa untuk segera mendaftar ya ke tim dari Hino Connect nanti Dan saya mau update sedikit nih, disini saya sudah berada dengan Bapak Agnes dari tim Hino Telematic Halo Pak Agnes Halo, selamat sore Bugia Selamat sore Pak Udah nggak terasa ya, udah 6 minggu nih Pak kita dari awal bulan Februari ya Betul Kompetisi ini ya Dan mungkin bisa sedikit refresh nih untuk Sobat Hino dan pelanggan Setia Hino nih Pak Gimana sih hasil sementara di minggu ke-6 ini Pak? Oke baik Bugia Nah ini kami bisa informasikan terkait dengan apa yang sekarang kita sedang berjalan Untuk Hino Telematic Safety Driving Competition sampai dengan minggu ke-6 Jadi memang tadi Bugia sampaikan cepat sekali gitu ya Iya nggak terasa ya Pak Sudah 6 minggu berlalu dan ini sebenarnya kita review per minggu Dan mungkin Sobat Hino dan juga semua customer kita yang join di event ini Sudah menerima laporannya dari dealer terdekat Nah disini sampai dengan minggu ke-6 kita sudah mendapatkan poin-poin dan juga highlight informasi yang sangat menarik nih Bugia Kalau kita lihat sesuai dengan apa yang menjadi concernnya dari pemerintah kita Dari Kementerian Perhubungan ya Untuk mereduce kecelakaan di jalan dan meningkatkan safety operasional Kalau dilihat sedikit highlight dengan event kita yang sekarang berjalan Kalau kita cermati dari minggu pertama, minggu ke-2 sampai sekarang minggu ke-6 Dari customer kita unit itu yang melakukan safety operation meningkat Ini artinya event kita ini berdampak positif terhadap operasional truck Hino yang ada di Indonesia Jadi Bugia kalau kita bisa sampaikan ke semua customer Hino dan juga Sobat Hino Peningkatannya 10% Angka yang sangat bagus Kalau kita lihat dari peningkatan dari safety operation itu sendiri 10% lumayan tinggi ya Pak ya Nah terus mau tahu nih gimana sih hasil di minggu ke-6 nih Pak Dari total 2 minggu, 8 minggu ya berarti ya Betul Sorry 2 bulan ya 2 bulan 8 minggu pelaksanaan event ini nih gimana sih Pak posisi kelas mennya nih Pasti pada penasaran nih Betul, betul, betul Nah ini satu hal yang menarik Sebetulnya dari kami pun juga surprise ketika melihat hasilnya Dari semua antusiasme customer-customer Indonesia sendiri Bugia Kenapa? Karena awalnya kami pikir itu hasilnya akan bagus di beberapa wilayah saja Sebagai contoh dia berita pek Tapi ternyata kalau kita lihat secara detail dan juga dari baik itu report, analisa dan juga kami komunikasi dengan beberapa customer Ternyata dari mulai ujung Aceh atas sampai bawah Bugia Indonesia Timur itu masing-masing menjadi kandidat juara Wah dari Sabang sampai Merauke kandidat juara Betul, betul, betul Ternyata nggak cuma antusias dari semua customer kita dan juga dealer tentunya Karena dealer melakukan approach dan juga peningkatan untuk meningkatkan safety operation di customer itu per minggu Nah kalau kita lihat di sini, dari ujung atas Sumatera, dari daerah Aceh, itu juga ada satu customer yang menjadi juara di sana Bu Dari Aceh, kemudian turun sedikit sampai ke paling memun juga ada Wah, rapat ya Pak ya Ternyata Bu, kemudian di Jabodetabek tentu di sini ada Karena kalau kita lihat secara populasi juga paling tinggi, Jabodetabek sampai dengan Jawa Dan di Kalimantan ternyata juga ada Karena betul, di event ini kan kita buat segmentasi ya Bugia Jadi memang nggak cuma untuk satu segmen customer yang kita ajak Tapi kita juga pisahkan sesuai dengan operational dan juga unit model agar lebih fair Bugia Iya bener juga ya Karena kan kita harus memisahkan antara customer yang beroperasional on-road Atau yang biasa kita sebut dengan segmen general transport, konstruksi Kemudian ada yang di area sedikit jalannya nggak begitu bagus Sawit Betul, di sawit, di tambang, itu juga kita jadikan fokus Bugia Berarti fair ya Pak ya Betul Per segmen fokusnya Yes, betul sekali Jadi masih ada dua minggu ya Pak untuk penilaiannya nih untuk dari customer-customer kita untuk meningkatkan nilainya ya Pak Betul Supaya jadi juara di HTSBC ini ya Pak Jadi laporan ini yang akan disampaikan oleh Hino Dealer kepada anda semua ya, Sobat Hino dan customer Setia Hino Oke terima kasih Pak Agnes atas informasinya dan jika dilihat nih dari urutan teratas nih Untuk pemimpin classmen di FL Series nih ada dari Jabodetabek ya Pak customer-nya nih ya Iya menarik kalau kita sudah ngomongin masalah classmen ya Bugia Karena ini yang bikin kita selalu gedeg-degan gitu ya Iya bener banget nih Siapa, apakah customer ini, customer-in customer itu gitu Bugia Betul, nah ada dari Tamcargo ya Pak ya Iya iya betul Nah saat ini disini juga udah hadir nih bersama kita dari owner dari Tamcargo yaitu ada Bapak Taufik Selamat siang Pak Taufik Selamat siang Apa kabar Pak Baik Jangan tegang dong Pak, kita kan ngobrol aja nih Suasana enak di sore-sore begini Iya, makasih ya Pak atas waktunya nih udah hadir di Hino Talk Show hari ini Nah oke kita lanjut bincang-bincang ya Sobat Hino Kamu silahkan Pak Agnes silahkan Oke baik, terima kasih Bugia Nah di sore ini nih ada Pak Taufik yang sudah menyempatkan waktu di sore ini Untuk semua Sobat Hino yang ada di rumah dan menonton dari YouTube Di sesi sore ini Pak Jadi sedikit berbincang kalau tadi Bugia sudah menyampaikan Terkait dengan apa yang mau kita diskusikan Karena Tamcargo sekarang ada di level atas nih Walaupun masih ada 2 minggu nih Pak Jangan terlalu happy dulu gitu kan Walaupun sekarang di level series Tamcargo di paling tinggi Sebelum kita masuk ke sesi diskusi terkait dengan bagaimana sih operasional dari Tamcargo sendiri yang dikelola oleh Pak Taufik Mungkin bisa di informasikan dulu Pak Bisnisnya Tamcargo ini sekarang itu dimana aja dan ada berapa unit sih Pak semuanya? Jadi terima kasih sebelumnya Pak Taufik Sudah dunang di acara KMSI ini Jadi kalau untuk pertanyaan dari Pak Taufik Tadi ya untuk operasional ya Di Tamcargo ini Kita fokus saat ini untuk wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Danau Dimana kartu-kartu kita tersebar dari bujung Aceh Sampai ke bujung Matara Untuk jumlah unit sendiri Sampai saat ini ya sekitar 400 unit 400 unit 400 unit itu berarti semua varian ya Pak Dan operasionalnya jauh ya ternyata ya? Ya untuk seluruh varian Mulai dari yang unit pro Yang kategori 2 Sampai ke Ranger Kategori 3 Kita sebar ke seluruh jambang-jambang kita Dan ke seluruh lintasan ya Pak Baik Nah ini semua Sobat Tino Ini menarik Kalau tadi sempat tersirat dari Pak Taufik Terkait dengan area operasional yang sangat luas Kalau kita berbicara mengenai Sumatera saja Sumatera dari Lampung sampai ke Aceh Pak Betul ya? Berarti secara operasional Tamcargo cover semua area gitu ya Kemudian di area Jabodetapi sendiri sudah crowded Sampai ke Jawa dan nyebrang lagi Ke Lombok Balai dan Lombok Nah dengan unit segitu besar Nah ini tentu menarik buat semua Sobat Tino Kenapa tadi di awal Bu Gia sudah sampaikan kepada kita semua Tamcargo ini masuk salah satu customer yang di top level Sampai dengan minggu ke-6 Walaupun belum sampai akhir 2 bulannya ya Ini perlu nanti kita akan detailkan Karena dengan segitu banyak orang Segitu banyak unit Tentu pengelolaannya tidak mudah ya Pak Taufik ya Ini Pak Nah ini sekaligus menjadi discussion point kita Tidak hanya untuk Hino dan juga Tamcargo Tapi untuk semua Sobat Hino yang penasaran Gak cuma dengan Hino itu sendiri Tapi juga operasional Tamcargo Kenapa? Karena ya kalau misalkan kita bicara Tamcargo Kalau kita lewat jalan tol Pak Kelihatan Satu warna hijau Warna merah ya Bu Gia Menarik perhatian banget itu Pak Menarik Dan itu semuanya tertulis dan semuanya rapi ya Pak Rapi ya dari depan, tengah, belakang Itu menjaganya seperti apa nanti jadi topik untuk pembahasan kita Pak Taufik Nah mungkin saya akan masuk ke sesi detail dulu Pak Agak detail sedikit terkait dengan bagaimana sih Tamcargo itu mengelola operasional Mulai dari awal Tentu Pak Taufik punya bisnis ekspedisi Gak dijalankan sendiri ya Pak Tentu punya driver Kalau unit 400 ya minim 400 Maka 2 kali lipatnya ya Pak Jadi 1 mobil dipakai untuk 2 orang ya Bu Gia Itu sangat menarik Kalau di sisi awalnya Pak Bagaimana sih Pak pengelolaan atau cara driver menunjukkan yang Bapak lakukan Sehingga secara profesional kalau kita lihat itu rapi Tapi secara detail nanti saya akan kulik-kulik nih Pak Rap Taufik Beneran rapi keliatan dari luar atau dalamnya dibuat rapi ini sama Pak Taufik Jadi ini Pak kalau untuk unit itu Profesional Karena kan disini Kalau saya saat ini Masalah itu Tiga poin Yang pertama itu Di SDM SDM oke Itu driver Yang kedua itu di Armada Armada mobilnya oke Yang ketiga itu Kenyamanan driver Kenyamanan driver Tiga hal ini Jika kolaborasinya bagus Di maintain dengan baik Ya hasilnya seperti yang Bapak sampaikan Ini saya agak terkulik dengan tiga poin tadi Pak Kalau driver oke Ini sudah umum mobil sebetulnya Mobil harus Karena bisnis expedisi Yang ketiga Pak Kenyamanan driver Ini korelasinya teman Apakah ini yang membuat operasinya menjadi bagus Atau ini yang mendapatkan benefit Karena Apa ya Driver nyaman Sehingga seorang operasinya semuanya lancar Dan pembawaannya semuanya Apa seperti apa nih Pak Pak Taufik Kembali Kenyamanan tadi Pak Kalau kita lihat Mesti kita Lihat sendiri Itu mobil itu Mungkin Bagai rumah kedua Bagi director Saya mencerita sedikit Di mobil Contoh dari perjalanan dari Jakarta ke Min Itu memakan waktu Ya sekitar Lebih kurang berapa 45 jam lah katakan Itu 45 jam dia di mobil Oke Sementara selesai Saya ngetrik pulang ke rumah Pulang ke rumah Paling ketemu berapa 5 jam Atau 24 jam sehari semalam Dia berangkat lagi Berangkat lagi Nah berarti apa Dia butuh penyamanan Di unit tersebut Nah itulah yang kita fokuskan Di time cargo ini Penyamanan bagi driver Oke Mungkin korelasinya Kalau driver itu nyaman Itu terkait dengan Pembawaan unit ya Jadi Itu yang akan menjadi Fundamental lah Di nomor 3 tadi Yang Pak Topik sampaikan Kalau drivernya nyaman Karena itu sebagai rumah kedua Pembawaannya Sampai nanti ngirim barangnya pun Semuanya akan aman Dan nyaman Enjoy ya Oke Nah itu mungkin kelebihan Yang Pak Topik sampaikan Untuk semua driver Ini bisa jadi contoh nih Pak Untuk semua Sobat Hino Yang mulai berbisnis nih Baik yang sudah Ataupun baru mulai merintis Nah itu salah satu tips Untuk membuat bisnis itu Menjadi tumbuh besar Seperti time cargo Nah itu hal yang menarik Atau fundamental Kalau kita lihat semua Sobat Hino Dari apa yang disampaikan oleh Pak Topik Kemudian Yang kedua Pak Terkait dengan Bagaimana proses monitoring Karena itu penting Ada driver Ada unit Semuanya nyaman Tapi kalau semuanya Punya gaya masing-masing Punya style masing-masing Itu juga menjadi A concern tentunya ya Kalau di time cargo Seperti apa Pak Apakah ada Aturannya untuk driver Seperti apa Agar berkendara nyaman Barang sampai tepat waktu Dan juga tentu Tidak ada yang rusak Karena Pak Topik Harus meyakinkan Klien juga Agar customer Jadi Kita di time cargo Ini Untuk driver Lintas ini Kita ada Tiga tingkatan Oh ada tiga tingkatan Oke Yang pertama Yang pertama Yang pertama Itu adalah Supir standby Oke Tingkatan kedua Itu adalah Supir dua Tingkatan ketiga Itu yang paling atas Supir satu Supir satu Ini boleh dibilang Kalau bicara Istilah umum itu Batangan Oh batangannya Nah Jadi Nah disinilah kita saatnya Untuk menilai Untuk Memberikan Penilaian Kepada Driver-driver Tadi Mulai jadi standby Supir dua Dan supir satu Nah untuk monitoring sendiri Ya selain kita Mungkin Dimana posisi mereka Kita punya Inoconek Inoconek Dan kita juga punya Disini Divisi khusus Untuk mengetahui Apa kendala mereka di jalan Keberadaan mereka di mana Geluhan mereka di jalan Macet kah Di pelabuhan Antrian solar Yang sekarang sering terjadi Di Sumatera Terus ketika Ada Keterlambatan Pengiriman Atau di perjalanan Karena ada Kecelakaan lalu lintas Itu Kita ada Divisi khusus Yang menerima laporan itu Oke Dan itu yang Mereka nanti Yang akan Mengolah informasi tersebut Keputusannya apa Apakah harus Berputar jalan Apakah kita harus Apa namanya Jika ada Kecelakaan tadi Apakah kita harus Memberikan informasi Ke customer Bawah usah ada Keterlambatan barang Karena saat ini Yang saya lihat Customer itu Butuh informasi Butuh informasi Kalau mereka Didiamkan Mereka Disuruh menunggu Mereka marah Tapi ketika Ada informasi Keterlambatan Mereka akan senang Betul pak Bisa Bisa kami tangkap Jadi Keduanya Selain tadi Yang masalah fundamental Yang kedua Kepala dengan monitoring Kunci sukses dari PAM Cargo mengkombinasikan antara teknologi yang kita sudah memiliki HinoConnect sebagai inisial informasi untuk mendapatkan update dari keadaan yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua, tadi dari ada PISI khusus untuk monitoring dan berkomunikasi. Ini pakai ada grup semacam grup chat gitu ya Pak ya. Sehingga update semuanya informasi, kombinasi antara digital dan juga aktivitas yang sudah berjalan baik melalui grup chat tadi, itu yang membuat informasi dan komunikasi walaupun kalau misalkan di jalan ya Pak, namanya di jalan kadang bisa cepat, bisa lambat, tapi komunikasi ke customer-nya itu menjadi baik. Itu kunci sukses yang kedua ternyata. Kita bisa tangkap dari tam kargo. Ini sangat menarik kalau misalkan dari informasi yang kita dapat tadi, teknologi itu penting. Sobat Hino, mari kita pakai HinoConnect untuk monitor operasional semua armada Hino yang Anda miliki. Oke, baik. Pak Taufik, tadi kita sudah bahas dari dua hal tadi, itu penting, yang akan kita sampaikan ke semua Sobat Hino yang menikmati acara kita di sore kali ini. Kemudian satu poin Pak, yang tentu kita butuh satu pesan atau kejangan dari Pak Taufik untuk semua Sobat Hino dan juga owner nih. Agar apa? Agar operasional lebih aman dan juga kalau kita ngomong bisnis tentunya lebih cuan. Gimana Pak Taufik? Ya, kalau bicara untuk itu ya, lebih kepada pengalaman saya berat ini Pak. Oke, baik. Membentuk ini. Jadi, itu memang kita lihat dari tiga faktor tadi. Pertama itu pemilihan driver, recruitment. Itu penting. Paling penting, recruitment. Dasarnya itu ya Pak ya? Dasar. Kita mencari para driver-driver ini yang bukan sebatas berpengalaman, bukan. Tapi mereka mau berubah. Oh, mau berubah. Berubah cara kerja mereka. Bukan driver yang berpengalaman. Bukan. Tapi driver yang mau berubah. Mengikuti ya Pak ya? Mau belajar. Betul. Karena saya bilang, Driver ini kan dinilai buruk selama ini. Sebenarnya tidak. Itu tergantung bagaimana perusahaan ini, bagaimana manajemen untuk membentuk para driver. Oke. Itu yang selama ini kita terapkan di TAMKAN. TAMKARGO. Betul. Nah, mulai dari recruitment, kita tidak fokus kepada pengalaman. Kita tidak fokus kepada pengalaman. Kita lebih kepada mereka melengkapi persyaratan SIN, ini, dalam macam. Kita tes, tes, mereka bisa mengemudikan truk tersebut. Oke. Nah, mereka kita terima, ya mereka mulai bekerja. Terus yang kedua, unit. Nah, unit ini kita jangan sampai salah pilih. Pilihlah unit yang tepat untuk operasional, yang mendukung aktivitas di perusahaan tersebut. Di perusahaan. Sesuai dengan bidang bisnisnya? Sesuai dengan bidang bisnisnya. Kita bisnis kita ini sekarang mainnya di jalan raya, kita sudah coba A, B, C, D. Ternyata ini yang cocok, dan itu yang mendukung kita sampai bisa sampai saat sekarang. Sampai sebesar ini, Pak, ya? Jangan lupa, Sobat Hino. Gunakan Hino. Terakhir itu, ya, saya bilang tadi. Setelah mereka bekerja, kekenyamanan. Kenyamanan, Pak. Jadi, prosesnya ini panjang. Cuman kalau mereka, para driver kami ini, mengikuti step by stepnya, mereka akan enjoy asik gitu loh. Setelah itu, prosesnya. Yang saya bilang, ketika mereka menjalankan aturan ini, mereka tenang bekerja, mereka fokus untuk bekerja. Kita tidak ada memikirkan hal-hal yang kebanyakan, mungkin sebagian, bukan kebanyakan sih, sebagian driver ini yang ya, bla-bla. Mungkin tahu sendiri lah, namanya di lapangan ya, di jalanan. Yang karena dia tidak dapat kenyamanan di armada tersebut, mereka mencari kenyamanan di, ya, mungkin di tempat lain gitu loh. Itu yang kita lihat. Jadi, sampai sekarang ini ya, untuk para owner-owner mungkin, ya, silahkan kalau memang mau lihat gimana sitam kargo, mobilnya bisa rapi-rapi gitu. Itu sebenarnya saya bilang, bukan perusahaan yang merapikan mobil. Membersihkannya bukan perusahaan, tapi driver yang kami membuat SOP, yang awal tadinya, hampir merasa keberatan. Wah, di tempat lama saya tidak seperti ini. Kita terapkan pelan-pelan, kita sampaikan, ini maafannya buat kamu juga, saya sampaikan. Akhirnya mereka terbiasa. Sampai saat ini, mereka tidak disuruh pun, mereka mengerjakan. Dan mereka itu akan risih ketika melihat kenderaan mereka kotor. Jadi, kalau sekarang di tempat kargo, ya itu tanpa disuruh dan tanpa diperintah. Ya, sudah SOP kita. Kebiasaan. SOP-nya sudah jadi culture ya, Pak? Kebiasaan mereka sudah bagus. Terus, ini yang tertanam di semua driver tanpa kargo. Ya, maka saya bilang, mobilnya dirawat, mobilnya awet, supirnya nyaman, rusaknya cuan. Iya, jadi tanggung jawab masing-masing. Begitu aja motor terus ya. Bisnisnya sampai sebesar ini. Mantap, sebuah. Jadi, satu unit ada driver yang bertanggung jawab, ini untuk unit terus. Jadi, mereka juga nyaman ya untuk bekerjanya nanti. Oke, terima kasih Pak Agnes dan Pak Topik untuk informasinya. Dan Sobat Hino, semoga informasi ini bermanfaat. Dan sampai bertemu di top show selanjutnya. Selamat siang.